dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam Allah lah yang telah memuliakan kalian maka jangan hinakan kalian dihadapan siapapun atas nama apapun kecuali disitu ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kehinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan dihadapan orang tua kita harus tawaduk, harus menghinakan diri dihadapan ibu kita dihadapan ayah kita kalau dia bukan ibu kalian kalau dia bukan ayah kalian kalau dia bukan guru kalian walaupun katanya dia kiai walaupun katanya dia ulama maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri artinya apabila ta'arud antara menghormati orang tua dengan menghormati ulama itu maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu sekarang ini doktrinya beda kalau engkau mencintai cucunya Rasul walaupun ibumu sakit maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang kalau ada panggilan jihad jihad apa? sejak NU didirikan 1926 NU bergerak membimbing umat kiai-kiai pesantren diorganisir untuk bersama-sama mengawal umat Islam agar menuju apa yang diridai oleh Allah dan Rasulnya kiai-kiai NU mengawal umat bergerak melawan paham wahabi ketika itu yang menuduh kiai-kiai pesantren terkena penyakit TBC, Takhayul, Bid'ah, dan Khurapat kiai-kiai kita juga sejak berdirinya mengawal bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia setelah merdeka 1945 Ra'is Akbar Nahdatul Ulama Hadratus Syekh Hasim As'ari membuat fatwa resolusi jihad kewajiban untuk setiap umat Islam untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja dimerdekakan dari mulai resolusi jihad tanggal 22 Oktober umat Islam di seluruh Indonesia bertekad karena sudah adanya fatwa ulama bahwa kita wajib mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini maka tanggal 10 November umat Islam di Jawa Timur bergerak menuju satu titik untuk mengusir tentara sekutu yang waktu itu sudah datang ke Surabaya puluhan ribu anak-anak santri turun bersama bangsa Indonesia lainnya di dalam mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ribuan nyawa melayang tapi nyawa yang melayang itu tidak ada artinya kalau dibandingkan kebahagiaan anak cucunya kita di hari ini leluhur kita yang telah menjadi sahib leluhur kita yang telah menjadi pahlawan diantara mereka ada yang dikenal ribuan lagi tidak ada yang tahu mungkin leluhurnya mati ketika itu anak cucunya hari ini tidak tahu di mana entah kuburnya tetapi perjuangan mereka telah menghasilkan kita kedamaian di hari ini ketertiban dan kemerdekaan maka ini ni'mat yang tidak boleh oleh kita warga NU dilupakan untuk senantiasa menjaga negara warisan para leluhur-leluhur kita ini Nahdlatul Ulama bersama elemen-elemen bangsa lainnya hadir di pemerintahan kemudian pada tahun 1965 Nahdlatul Ulama kiai-kiainya ansar bansernya bersama-sama elemen bangsa lainnya dari muslimnya dari kristennya dari buddhanya dari hindunya dari konghujunya mengusir dan membasmi partai komunis Indonesia yang hendak berkhianat terhadap bangsa Indonesia ini kemudian pada saat Orde Baru berkuasa Nahdlatul Ulama tidak purek kata orang Jawa Banten Nahdlatul Ulama bahkan adalah satu-satunya Ormas Islam yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang digagas oleh Bapak Suharto Kalau Ormas lain mungkin sudah turun ke jalan Ormas terbesar oleh pemerintah Suharto ditinggalkan keberadaan yang besar dinafikan tetapi Ulama-ulama kita tidak pernah mempunyai catatan bundung pada pemerintah Ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah Tidak ada kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap negara kesatuan Republik ini bersifat final mutlakon ila qoyyidin baik qoyyidin lazimin maupun qoyyidin gairi lazimin mutlakon bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bagi Nahdlatul Ulama bersifat final setelah reformasi hadir seorang putra Nahdlatul Ulama Sayyidi Sheikh Abdurrahman Wahid Gusdur Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia pada zaman SBY kemudian gerakan-gerakan radikal muncul di Indonesia NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia Abuya Dimyati berputra Abuya Muhtadi Abuya Muhtadi berfatwa bahwa gerakan-gerakan radikal semacam HTI EPI harus dihilangkan dari Indonesia sebelum negara Indonesia ngeh terhadap HTI dan sebagainya Abuya Muhtadi Dimyati sudah berfatwa terlebih dahulu beberapa tahun yang silam bahwa HTI harus dibubarkan dari Indonesia kemudian hari ini Nahdlatul Ulama bersama warga bangsa lainnya tetap setia mempertahankan Indonesia apalagi setelah putra terbaik Nahdlatul Ulama Yai Haji Ma'ruf Amin bersama-sama Presiden Jokowi Dodo memimpin negeri ini ini adalah beban yang lebih berat bagi warga Nahdlatul Ulama yang harus menunjukkan ketika guru kita bersama ada di puncak pimpinan bagaimana kita warga Nahdlatul Ulama harus menjaga ketertiban kedamaian di seluruh pelosok negeri Nusantara ini Sudara Islam datang dibawa oleh Wali Songo Islam datang dibawa oleh Wali Songo Islam datang dibawa oleh Wali Songo Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang catat dibawa oleh Wali Songo yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara kita Islam tapi kita Nusantara kita Islam tapi kita adalah Indonesia kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda berbeda agama berbeda suku berbeda adat istiadat berbeda budaya berbeda bahasa ini harus lahir di dalam kesadaran kita sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas dalam mencetuskan setiap gagasan-gagasan kita bineka tunggal ika tapi walaupun kita berbeda-beda kita tetap satu jua yaitu Indonesia Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu buat apa kita bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan berbumi Indonesia menganggap kita berbumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka wahai pemuda-pemuda Garut hai pemuda-pemudi Jawa Barat hai pemuda-pemudi Pajajaran hai putra-putri Silewangi hai putra-putri Aceh hai putra-putri Sumatera hai putra-putri Kalimantan hai putra-putri Sulawesi hai putra-putri Maluku hai putra-putri Papua hai putra-putri Nusa Tenggara hai putra-putri Bali hai putra-putri Madura hai putra-putri Tanah Jawa kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri kemudian negeri ini kehormatan kalian 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 gadaikan kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri dengan menjadi mudah dari bangsa-bangsa selain kalian tidak boleh dalam negara yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur tidak boleh ita adalah sama la fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur bala li Jawa Timur ala Jawa Barat kullukum min Adam wa Adam min Turab semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi yaitu Nabi Adam dan Adam berasal daripada tanah maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian bukan nasab dan darah kalian kullukum ummahatukum waladnakum ahraro falatakuno abidhan ligairikum ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian di hadapan Allah kita adalah sama tidak boleh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada di dalam ajaran Islam taklihul inas wa taknisul ilah tidak ada menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan yang ada adalah kita wajib untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan oleh Allah hanya ta'at kepada Allah dan ta'at kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ta'ati siapa dia? ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri ta'atilah Allah ta'atilah rasulullah dan ta'atilah orang yang mengurus kalian walaupun dia bukan keturunan daripada Raden kalau dia jadi RT wajib dia dita'ati karena dia adalah ulil amri walaupun dia turunan Nabi Nuh turunan Nabi Ibrahim kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan tidak mengurus urusan kalian tidak ada kewajiban kalian untuk menta'atinya tidak ada tapi walaupun Abdun Habasyyun hamba yang hitam legam kalau dia memegang urusanmu dia menjadi ketua RT ketua RW dia menjadi lurah dia menjadi camat dia menjadi bupati dia menjadi gubernur dia menjadi presiden dia menjadi ketua organisasi maka dalam lingkup urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya kita sebagai rakyatnya kita sebagai anggotanya wajib untuk menta'ati mereka tidak ada di dalam ajaran Islam orang harus dimuliakan hanya berdasarkan darah dan nasabnya tidak ada ada orang-orang yang memperkosa saudara memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli baik kemudian hadis-hadis tentang ahli baik itu dibawa maknanya untuk diri mereka kemudian dengan itu mereka doktrin umat mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka hanya melihat cinta dari mereka tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan ini adalah penjajahan pikiran penjajahan rohani Allah berfirman dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam Allah lah yang telah memuliakan kalian wahai orang Garut wahai orang limbangan maka jangan hinakan kalian dihadapan siapapun atas nama apapun kecuali disitu ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala kehinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan dihadapan orang tua kita harus menghinakan diri dihadapan ibu kita dihadapan ayah kita kalau dia bukan ibu kalian kalau dia bukan ayah kalian kalau dia bukan guru kalian walaupun katanya dia kiai walaupun katanya dia ulama maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri artinya apabila ta'arud antara menghormati orang tua dengan menghormati ulama itu maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu sekarang ini doktrinya beda kalau engkau mencintai cucunya rasul walaupun ibumu sakit maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang kalau ada panggilan jihad jihad apa negeri kita ini sedang tenang sudara negeri kita ini aman tentram ngedengerin cerama juga bisa sambil beli cilok ngedengerin cerama juga bisa sambil ngopi bisa sambil ngerokok banser begana begini juga gak ada apa-apa sebenarnya mah pura-pura sibuk aman tentram betul gak cuma banser ingin menunjukkan penghormatan pada kiai-kiai saja sebenarnya gak ada apa-apa negeri kita ini aman dan tentram sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mik tapi dia tidak memegang hati dia asal bicara walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia bagi yang cinta pada dia karena sudah buta mereka membenarkan mereka karena yang diajarkan adalah kebutaan yang diajarkan cinta dipanggilnya pengikut itu muhibbin tidak seperti rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab imam syafai memanggil murid-muridnya ashab para kiai memanggil pengikutnya santri tidak ada yang memanggil muhibbin para pecinta itu tidak ada saudara muhibbin itu buta rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab maka ketika nabi muhammad tiada murid-muridnya para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya bahkan dapat menguasai tanah yang lebih luas sehingga mereka tanah yang dikuasa itu menyebut la ilaha illallah itulah murid-murid rasulullah yang disebut ashab bukan disebut muhibbin kemudian murid-murid imam syafai disebut ashabus syafai sahabat-sahabat imam syafai maka mereka kemudian menjadi ulama-ulama besar sepeninggal imam syafai cucu-cucu muridnya juga menjadi ulama-ulama besar kemudian cucu-cucu muridnya menjadi ulama-ulama besar mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya saudara-saudara kaum muslimin rahimatumullah apalagi mereka yang berceramah di media-media sosial di hadapan-hadapan publik belum pernah riaduh hati belum mencapai syarat yang sempurna Syihabdul Qadir Jailani mengatakan tidak segarutnya layambagi itu maknanya tidak segarutnya kalau orang Jogja tidak se-yogianya kalau orang Banten tidak sebantennya kalau orang Cigawir layambagi tidak segawirnya lifakirin untuk seseorang untuk berceramah di hadapan manusia kecuali dia telah diberikan ilmunya para ulama politiknya para pemerintah dan hikmahnya para awliya awliya Allah kalau orang telah memiliki tiga pertama dia adalah ilmu dari para ulama dia telah pantas berbicara karena sudah banyak ilmunya dia sudah ta'lim puluhan tahun di pondok pesantren kemudian dia mengerti siasatal hukaman politiknya para pemerintah kadang-kadang politik itu li siasatin nas sesuatu yang kelihatannya tidak baik untuk satu kelompok tapi hal itu manfaat dan masalahatnya baik untuk masyarakat yang lebih luas pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang demikian yang ketiga adalah hikmatul hukamah dia harus mempunyai hikmahnya para awliya awliya Allah kasih sayang dan cinta di hati tidak setiap ilmu itu saudara bisa untuk diberikan di hadapan publik seperti ini yang harus diberikan ke hadapan publik seperti ini adalah apa yang menggerakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan perbudakan pikiran yang menggelantung di hati-hati masyarakat sehingga pencerahan sehingga pencerahan itu akan membuka dirinya untuk menjadi manusia yang merdeka manusia yang betul-betul tidak menjadi budak daripada manusia lainnya saudara-saudara sebenarnya saya ingin lama untuk bercerama tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri karena saya walau dari Banten tapi kata orang tua ada silsilah nasab ke Bandung Garut dan Sumedang Larang kalau di DNA kalau berani DNA ya berani gak tes DNA berani gak tes DNA berani gak tes DNA kalau kita di tes DNA maka orang Banten dan orang Jawa Barat di dalam darahnya di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir saudara-saudara kalau diurut dari nonong-nonong neng-neng yang duduk ini dari dirinya sampai Prabu Siliwangi lihat ada berapa leluhur yang telah mati di Medan Juang ada berapa leluhur yang telah mati dalam mempertahankan Tanah Pasundan dan Jawa Barat ini dalam mempertahankan Indonesia Raya ini saudara maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil turunan Sunan Gunung Jati hei orang-orang Garut tes DNA Aing Hayang Nyaho siap keturunan Saha siap ente tes DNA siap ente tes DNA terima kasih telah menonton